Pemerintah Kabupaten Gunugidul melalui Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman mulai melakukan perbaikan ruah jalan Semanu Karangmojo. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gunugidul, Irawan Jatmiko mengatakan pembangunan ini menggunakan tiga sumber anggaran, DAK, PIWK, dan Inpras Jalan Daerah tahun 2023. Irawan menerangkan anggaran dana alokasi khusus senilai Rp773.337.000 untuk penanganan 204 meter, dilaksanakan dengan item pekerjaan struktur jalan, agregat, pelapis asfal BC dan WC, serta bahu jalan beton. Irawan menambahkan sumber dana pembangunan ketiga berasal dari Kementerian PUPR melalui Inpras Jalan Daerah tahun 2023 yang bersumber dari APBN menggelontorkan anggaran senilai Rp16.800.000.000.000. Ruas Jalan Kabupaten Semanu Karamojo ini merupakan jalan strategis. Jadi jalan strategis menghubungkan wilayah utara dan selatan Semanu dengan Karamojo. Juga jalur wisata, jalur dari wisata dari timur, dari Jawa Timur, dari Solo dan sebagainya, Semarang. Dan kondisi ruas jalan ini rusak berat. Sehingga pada tahun anggaran 2023 ini, pemerintah KPU ini berupaya melakukan penanganan agar jalan ruas ini, ruas jalan Karamojo Semanu menjadi mantap. Perwakilan pelaksana Jalan Nasional PJN Satuan Kerja Daerah Istimewa Yogyakarta, Rituan mengatakan, lingkup pekerjaan perbaikan bersumber Inpras Jalan Daerah meliputi konstruksi jalan, pengerjaan asfal dua lapis, pekerjaan pemasangan batu dan pekerjaan beton struktur FC 20 MPA. Sementara Bupati Gunung Kidul Sunaryanta menyatakan, pemerintah kabupaten fokus melakukan dua pembangunan, baik fisik maupun sumber daya manusia. Makanya kita tidak sepenuhnya bahwa dana APBD kita prioritaskan terhadap pembangunan fisik, tapi dua-duanya harus jalan. Nah sekarang pembangunan fisik sudah mulai kita intervensi dengan berbagai pembangunan dan aktivitasi dan sebagainya di beberapa wilayah. Dan yang lain, sebagian APBD yang lain, kita bergunakan untuk pembangunan SDR. Untuk waktu pengerjanya Pak, yang karamojo semangat ini berapa lama? Ini yang akan ada pembelian PIBK dan ini sedang proses ini, targetnya akan 31 Desember yang jadi kurang-kurang termasuk yang diingat pasal-pasal. Bareng-bareng ya untuk groundbreaking tentang pembangunan jalan ruas Semanu Karamojo. hampir 5,3. Ya seluruhnya 6,3 yang ini 5,5. Ya menurutkan biaya yang cukup besar hampir 16 miliar Pak ya? Ini adalah salah satu komitmen pemerintah untuk melihara gunung itu. Salah satunya adalah tentang pembangunan. Karena tujuannya banyak. Selain akses ekonomi, kita salah satunya ya bermacam-macam ke-pecam. Daksinerga TV yang jelas, kita akan bercerita tentang akses ekonomi yang ada di BKBK. Memang ada 4 kalau tidak salah nanti yang akan kita intervensi ya. Ada 4 jalan yang lebih panjang-panjang. Nanti teknisnya ada banyak. Demikian, Daksinerga TV mengabarkan. Sampai jumpa di video selanjutnya.